Guys, tahu segitiga bermuda yang ada di luar negeri, yang banyak menelan korban jiwa, yang katanya tempatnya serem, banyak jin hidup di sana, banyak didemit, akhirnya banyak kecelakaan kapal yang terjadi di sana. Bahkan pesawat terbang yang ada di atas bisa ditarik dan turun ke segitiga bermuda. Nah, itu fenomena di luar negeri guys, ternyata di Indonesia juga ada, yaitu lautan yang menyeramkan, ada lima bahkan, apa aja? Yuk, pantengin. Nomor satu guys, segitiga Masa Lembo. Segitiga ini sering disebut sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Sama-sama serem kayak segitiga bermuda yang ada di luar negeri. Ada banyak kejadian kapal tenggelam di segitiga Masa Lembo. Banyak sekali, lebih dari empat ya kapalnya. Dan yang paling terbaru dan sangat menghebohkan Indonesia, yakni Adam Air jatuh di segitiga Masa Lembo. Kawasan ini menurut para ahli memiliki arus yang suka tiba-tiba berubah. Jadi, hari ini diprediksi tidak akan terjadi badai, tiba-tiba di segitiga Masa Lembo akan ada badai, harusnya tiba-tiba gede gitu aja. Katanya, katanya, katanya. Di sana itu banyak hidup makhluk-makhluk astral yang pengen ngajak manusia alias nyari temen dengan cara, ya itu tadi, nenggelamin kapal laut, kapal nelayan, bahkan pesawat bisa tenggelam di jatuh di segitiga Masa Lembo. Nah guys, itu tadi yang pertama. Laut yang kedua apa? Pantengin. Yang kedua adalah Selat Karimata. Konon di sini ada penghuninya dan punya nama. Siapakah? Ratu Junjung Buih. Ratu Junjung Buih ini adalah pemimpin dari penghuni kerajaan Selat Karimata. Banyak guys, kejadian ganjil di Selat Karimata ini yang paling bisa kita ingat. Jatuhnya pesawat Air Asia pada tahun 2014 yang menewaskan ratusan orang. Meski sudah dijelaskan secara ilmiah oleh para ilmuwan kenapa bisa terjadi kecelakaan di daerah tersebut, tapi yang namanya orang Indonesia masih saja mengaitkan bahwasannya tempat tersebut sangat seram dan banyak dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Laut menyeramkan ketiga yang ada di Indonesia guys adalah Selat Bali. Salah satu kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi di Selat Bali adalah kecelakaan kapal motor penyeberangan Raffelia II pada tahun 2016 yang lalu. Meskipun sudah dijelaskan bahwasannya kenapa terjadi kecelakaan kapal tersebut, ini karena kondisi mesin yang sudah tidak layak, bahkan umur kapal yang sudah tua, tapi orang-orang sekitar masih percaya bahwasannya ada campur tangan makhluk astral yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kejadian mengerikan yang keempat yang ada di Indonesia adalah Laut Cina Selatan. Dalam beberapa tahun terjadi ratusan kecelakaan, tidak hanya ribuan, ratusan kecelakaan kapal yang sering terjadi di Laut Cina Selatan menyebutkan bahwa banyak nakoda kapal atau nelayan yang pernah melewatinya menyimpulkan lebih bahayaan Laut Cina Selatan daripada Segitiga Bermuda. Karena gampang banget kapal tenggelam di sana. Daerah tersebut memiliki iklim yang tidak stabil dan suka berubah-ubah. Suka terjadi badai sewaktu-waktu yang nggak bisa diprediksi. Datang sesukanya, pergi sesukanya, seperti gebetan kamu. Ups, larinya kemana juga guys? Para peneliti juga menemukan Dragon Hole terdalam di dunia yang ada di Laut Cina Selatan. Ada yang tahu Dragon Hole itu apa? Aku browsing dulu ya, aku baja. Dragon Hole adalah Yongle Blue Hole. Dinamai dari Kaisar Ming ketiga adalah lubang biru terdalam yang diketahui di dunia dengan kedalaman 300 sampai 89 meter atau sekitar 987,2 kaki. Terletak sekitar 9 kilometer atau 5,6 mil di utara Pulau Drummond di Kepulauan Parasel. Jadi intinya Dragon Hole itu tidak hanya ada di Indonesia, di luar negeri juga ada. Intinya-intinya Dragon Hole itu merupakan lubang di lautan yang dalam banget. Jadi kalau orang udah tenggelam itu susah untuk bisa terapung lagi. Pokoknya kayak gitu guys. Dan guys, ini dia lautan kelima terseram dan terkenal di Indonesia. Kalian sudah pasti pada tahu. Apakah dia Laut Kidul atau bahasa Indonesia-nya Laut Selatan. Populer disebut sebagai Lautan Segoro Kidul. Laut ini disebut sebagai lautan terangker di seluruh Indonesia. Tahu sendiri dong guys. Banyak sekali mitos-mitos yang kita dengar tentang Laut Segoro Kidul. Laut ini guys, tahu sendiri dong. Terkenal dihuni oleh siapakah? Dihuni oleh Nyiroro Kidul. Merinding nih guys. Ini jam berapa ya? Jam 1. Ih, jadi merinding kalau bahas Nyiroro Kidul. Mitos-mitos yang ada dari pantai selatan adalah Dilarang memakai baju warna hijau kalau enggak mau keseret ke dalam lautan. Konon katanya, kalau kamu masih nantengin pakai baju hijau, pergi ke lautan selatan, kamu akan diseret oleh Nyiroro Kidul dan ditenggelamkan di lautan. Emang bu Susi aja yang bisa nenggelamkan kapal di lautan? Nyiroro Kidul juga bisa. Oke guys, itu tadi 5 perairan atau lautan yang ada di Indonesia dan tentunya banyak menelan korban jiwa. Menurut aku pribadi, kita hidup di dunia ini pasti berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Sehingga kita harus sopan, kita harus selalu berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu tidak menghina ya, kalau berada di tempat wisata atau ketika kita berlayar di lautan atau ketika kita akan fly atau terbang, kita harus selalu berdoa dan ingat kepada yang membuat kita hidup. Karena kita memang sejatinya hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, terima kasih untuk perjumpaan perdana ini yang aku berhasil memperlihatkan wajah aku kepada kalian semua sesuai request. Katanya aku disuruh untuk menceritakan langsung aja daripada pakai gambar-gambar. Oke, aku approve. Next, silahkan request hal-hal yang berbau lautan yang ingin dibahas atau ingin aku wawancarakan kepada nelayan langsung karena memang aku seminggu dua kali, tiga kali bahkan aku pasti pergi ke lautan, aku pasti ke pantura karena sesuai jargon aku adalah ratu pantura. Oke, sampai sini aja. Jumpa lagi kapan-kapan kalau mood ya. Doakan selalu mood supaya bisa menghibur dan memberikan input untuk kalian semua. Selamat tinggal sampai jumpa. Bye.